Halo Tribunus, selamat pagi. Saya Dansevayvi, wartawan Tribun Jabarut.id melaporkan dari Ciganea, Purwakarta tepatnya di gerbang tol Jatuluhur bahwa pada hari ini sasa 8 Agustus 2023 Tribunus bisa melihat untuk kondisi bus yang dimana pada malam hari tadi diduga dibakar oleh seorang tak dikenal jadi seperti ini ya Tribunus untuk kondisi bus dan saat ini juga bus telah dipasangi garis polisi dimana karena pihak kepolisian pun sedang mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada bus ini karena berdasarkan keterangan saksi mata bus Karunia Bakti jurusan Garut Cikarang ini terbakar diduga oleh orang yang tak dikenal sederhana Tribunus bahwa bagian depan ini rusak cukup parah dan untuk kursi-kursi bus juga alami kegosongan karena tersisa dari rangat besi-besinya saja untuk kulit sofa-nya sudah tidak ada ya Tribunus jadi kejadian ini berlangsung pada tadi malam sekitar 20 waktu di Indonesia bagian barat tadi bersamaan saksi mata ada seseorang yang masuk ke dalam dan tiba-tiba orang tersebut keluar kabur melarikan diri dan tak lama kemudian bus langsung mengeluarkan api yang cukup besar ya Tribunus bahkan terjadi ada ledakan kecil di bus ini sebelumnya tadi malam belum dipasang garis polisi ini seperti ini untuk kondisi bus mengkarunia Bakti Garut Cikarang diketahui bahwa bus ini sudah tiga hari mogok di sini ya di tepi jalan Cikarang dan kondisi bus ini terbakar dalam kondisi tanpa penumpang ataupun supir mungkin seperti tiga tribunus untuk sementara untuk pertanyaannya ada di website tribunjabat.lgc dan tombol e-fi wartawan tribunjabat melaporkan dari Purwakarta Jawa Barat jangan lupa like, subscribe, dan share ya